Selamat pagi semuanya, saya sangat menikmati pujian dan penyembahan dalam pagi hari ini melihat semangat saudara memuji Tuhan. Saudara, pada pagi siang hari ini saya akan sharing tentang satu hal yang mungkin saya anggap ini penting yaitu tentang luka batin. Saudara, kenapa saya membahas ini? Karena saya percaya tidak ada orang yang kebal terhadap luka batin ini, tidak ada. Bahkan orang yang paling rohani pun bisa kena dalam luka batin ini. Dan saudara, ada Bapak Tahai yang mengatakan hurt people hurting others. Orang yang terluka batinnya biasanya melukai orang lain juga. Jadi seperti lingkaran setan itu. Jadi orang yang kita lihat kadang-kadang kata-katanya pedas, kata-katanya menyakitkan, dan lain sebagainya. Kita kadang-kadang heran kenapa kok bisa kata-katanya begitu. Kemungkinan dia juga disakiti dalam masa-masa yang lalu dalam kehidupannya. Saya ingin membaca bersama-sama dengan saudara dalam Injil Lukas fasal yang ke-24, ayat yang ke-13 sampai yang ke-18. Dikatakan pada hari itu juga dua orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus. Yang terletak kira-kira tujuh mil jauhnya dari Yerusalem. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Setelah kematian Yesus di kayu salib ya. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka. Lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka sehingga mereka tidak dapat mengenal dia, yaitu mengenal Yesus. Ayat 17 dikatakan, Yesus berkata kepada mereka, apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan? Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Seorang dari mereka namanya Kleopas menjawabnya, adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi pada hari-hari belakangan ini? Ini saya potong tidak baca semuanya. Tapi saudara kita lihat, saudara, ada dua orang yang mengalami kekecewaan. Kecewa karena apa, saudara? Karena gurunya disalibkan dan mati. Orang yang mereka banggakan. Dengan kematian Kristus, mereka ini sudah mengabdikan dirinya kepada sang guru yang luar biasa. Tetapi mereka itu akhirnya kecewa pengharapannya itu hilang, sirna, karena gurunya mati di kayu salib. Nah itu, saudara, kekecewaan itu membuahkan satu dampak yang besar dalam kehidupan mereka. Saya tulis di sini, yang pertama adalah kejadian yang memengaruhi emosi kita itu dapat menurunkan semangat kita. Sama dengan dua orang yang berjalan pulang dalam, mereka pulang desa, saudara, sudah enggak Yerusalem-Yerusalem-Yerusalem-an, saudara. Sudah enggak Tuhan-Tuhan, pulang aja, pulang ke desa, kita enggak tahu bertani atau berternak dan lain sebagainya, saudara. Semangatnya itu hilang, karena something that hurt their emotion, saudara. Yang kedua, kejadian itu memengaruhi emosi kita, dapat membuat kita lupa tentang panggilan kita. Dalam lukas fasal yang ke-24 tadi, dikatakan Kleopas dan temannya ini merupakan murid-murid Yesus. Murid-murid orang yang dekat dan lingkaran dekat dengan Tuhan Yesus. Ternyata mereka pada waktu ada kejadian di mana itu mempengaruhi, melukai emosi mereka. Mereka jadi putus harapan, patah arang, putus asa dan lain sebagainya. Mereka lupa bahwa mereka dipanggil untuk menjadi murid Kristus, untuk melakukan firmanya dan memberitakan kasihnya kepada banyak orang. Enough is enough. Mereka ngomong begitu mungkin ya. Enough, enough. Dan lebih bahaya lagi, saudara, kejadian yang memengaruhi emosi, kita dapat membutakan mata rohani kita. Nah, didatangi Tuhan Yesus. Yesus bercakap begitu dekat dengan mereka. Mereka tidak sadar bahwa itu yang bercakap-cakap itu adalah Tuhan mereka. Yang dulu mereka belajar dari dia. Betul-betul they are being blinded. Tidak bisa lihat bahwa itu Tuhan Yesus. Parah kan, saudara? Dan ada banyak lagi kalau ada kejadian-kejadian yang mempengaruhi emosi kita dan batin kita, saudara. Kalau misalkan bagaimana prestasi kepekerjaan kita bisa menjadi maksimal. Kalau kita betul-betul kerja dengan kepahitan, kerja dengan kemarahan, kerja dengan sakit hati. Bagaimana sukacita kita dan damai sejahtera kita, kalau kita ini hidup dengan segala macam kepahitan. Sukacita kita menjadi sukacita yang tidak maksimal, saudara. Jadi, saudara, masalahnya bagaimana, saudara? Masalahnya luka batin ini beda dengan luka fisik, saudara. Banyak orang luka fisik diobati, saudara. Banyak obat-obat dijual di apotek, di supermarket, tentang luka-luka fisik, betadin, dan lain sebagainya. Tapi kalau luka batin, saudara, tidak bisa beli obatnya di apotek, saudara. Saudara, itu yang menjadi kesulitan bagi kita. Setiap kita bisa terinfeksi dengan luka dalam batin kita. Yang kedua, yang masalah. Yang kedua adalah denial. Denial, denial itu menyangkali bahwa kita ini terluka. Banyak orang hidupnya itu, kalau kita terus terang dengan luka batin, kita merasa diri kita itu lemah. Kita merasa diri kita itu tidak maco, tidak hebat. Sehingga kita itu akhirnya tidak mau mengakui segala macam kekecewaan, kepahitan, kemarahan yang ada dalam diri kita, saudara. Nah, itu yang membuat kita self-denial itu akan membuat kita lebih parah lagi. Masuk dalam, terjerumus dalam luka batin yang lebih mendalam lagi. Saya tulis di sini, luka batin tidak terlihat secara fisik. Amsal 14, saya 13. Ayo kita baca bersama-sama. Amsal 14, saya 13. Satu, dua, tiga. Di dalam tertawa pun hati dapat merana. Dan kesukaan dapat berakhir dengan kedukaan. Wajah bisa tertawa, katanya firman Tuhan. Tetapi hati bisa merana. Wajah bisa kelihatan bersuka cita, tapi hati bisa pahit dan penuh kemarahan. Nah, sulitnya itu luka batin tidak kelihatan seperti luka di fisik. Dan luka batin itu sulit untuk dipahami. Amsal 14, ayat 10, dikatakan mengenal hati mengenal kepedihannya sendiri. Dan orang lain tidak dapat turut merasakan kesenangannya. Saudara, kalau dalam pengembalaan itu, kalau ada orang yang susah dan orang counseling tentang betapa pahitnya, hidupnya, betapa susahnya ini. Sering saya mendengar kata-kata ini. Saya gini ini, istri saya gak bisa mengerti. Apa yang saya lalui. Dia paling mengatakan, ayo semangat, ayo semangat. Tapi dia gak tahu apa yang terjadi dalam hidup saya. Ada orang yang mengatakan, saya begini ini, karena suami saya tidak bisa menyelami apa yang saya sedang hadapi saat ini. Nah, itu sudah. Orang yang paling dekat pun, belum tentu bisa mengerti apa yang terjadi dalam pergumulan dalam batin kita. Hati mengenal kepedihannya sendiri dan orang lain tidak dapat turut merasakan kesenangannya. Betapa sulitnya kita itu bisa berempati kepada orang yang sedang berduka. Tidaklah gampang. Dan yang lebih bahaya lagi kalau kita menyimpan dan kehidupan dengan luka-luka dalam batin kita, ada pepatah yang mengatakan begini, your psychology will become your theology. Itu guru saya yang mengatakan demikian. Your psychology will become your theology. Artinya apa? Keadaan jiwamu itu akan mempengaruhi keyakinan imanmu. Mestinya your theology will determine your psychology. Keyakinanmu kepada kebenaran itu yang harus mempengaruhi jiwamu. Tetapi ini terbalik. Ada orang kalau misalkan orang itu sudah terlalu disakiti. Terlalu disakiti. Dan firman Tuhan suruh mengampuni. Ada ayat yang mengatakan gini. Kalau ditampar pipi kanan, berikan pipi kiri, berikan pipi kanan. Dan orang itu mengatakan, Ya, saya akan menuruti firman Tuhan. Tampar pipi kiri, berikan pipi kanan. Tapi awas kalau kena hidung saya. Saya tonjok balik. Saudara, ya itu buatan-buatan manusia. Jadi pembenaran-pembenaran secara psikologis yang tidak ada dalam firman Tuhan, itu akhirnya dilakukan. Dan dari situ sebetulnya pengajarannya itu melenceng. Pengajaran sesat itu ya karena psikologinya sesat. Seringkali karena ini tidak beresnya itu yang di dalam ini. Bukan kita kurang pinter. Ada banyak orang pinter, tapi kalau hatinya tidak beres, maka keyakinannya pun juga bisa melenceng. Keadaan psikologi. Saudara tidak mau mengampuni orang. Nanti saudara bikin ayat sendiri. Bahwa sebetulnya kita harus mengampuni orang. Tapi kalau sudah begitu lebih baik. Ada ayat mengatakan, dikatakan ya orang tersebut hendaklah diserahkan kepada iblis. Ada ayatnya gitu. Tapi comot sini, comot sana tidak konek dengan situasi dan kondisi yang kita sedang hadapi. Saudara, itulah pembenaran-pembenaran yang terjadi kalau kita itu mengalami luka batin. Ya itu ya. Bagaimana kita bisa terluka? Kita hidup dalam dunia penuh emosi. Kita harus tahu bahwa kita bisa terluka emosi kita sewaktu-waktu. Kita bisa terluka batin kita karena pertama perkataan. Amsal 15, 4 dikatakan, lidah lembut adalah pohon kehidupan. Tapi lidah curang melukai hati. Saudara, perkataan ini betul-betul perlu kita berhati-hati dengan perkataan kita. Kalau kita mencuri, kalau kita mencuri, kita bertobat, kita bisa mengembalikan barang curian itu. Sambil minta maaf. Tapi kalau kita sudah mengatakan kata-kata yang menyakitkan hati, kita bertobat, kita tidak bisa menarik kata-kata itu. Katanya kalau kata-kata kita itu sudah meluncur dari mulut kita, dikatakan bisa diampuni, tapi tidak bisa dilupakan. Itu yang bahaya dengan perkataan ini. Satu kali, Saudara, saya beberapa waktu yang lalu ada children's camp. Kita barusan ada camp anak, Saudara. Tapi beberapa tahun sudah agak lama sedikit. Dan saya sempat pergi ke children's camp itu dan lihat apa yang Tuhan lakukan, Saudara. Dan pada waktu saat didoakan, Saudara, anak-anak itu hampir semuanya, 90 persen itu nangis, nangis, semuanya nangis. Dan kita semua tidak tahu kenapa anak-anak itu nangis begitu besar, begitu sungguh-sungguh menangis, terseduh-seduh. Dan waktu didoakan secara pribadi, dari yang nangis itu, dari yang nangis-nangis anak-anak itu, kira-kira 70 persen lebih mengatakan bahwa Papa, Mamaku pernah mengatakan aku ini goblok. Itu memang mengagetkan, betul nggak itu? Ada di antara Saudara yang pernah mengatakan anak-saudara goblok? Nah, cuman itu sekedar kata-kata, bukan, sebetulnya kita itu, bukan itu hanya bukan kata-kata yang keluar dan menguap begitu saja. Kita harus sadar bahwa kata-kata kita kepada anak-anak kita seperti tombak yang kita lepaskan, dan itu bisa menancap dalam hati anak-anak kita. Kita pikir itu cuman menguap begitu saja. But it hurts the heart of the children. Saudara, begitu pentingnya. Kita membangun, sebetulnya, nanti ada tanggal berapa itu, ada pendidikan anak tanggal 10 Agustus, saudara, ada pengumumannya, saya, saudara, harus ikut semuanya, supaya kita tahu cara membina anak. Kadang-kadang, saudara, jati diri anak. Self-image anak itu tergantung dari ucapan orang tuanya. Itu orang, jadi anak-anak kita itu pede, minder, dan lain sebagainya itu, itu gara-gara ucapan orang tuanya. Kalau digoblokkan terus, saudara, ya anak itu nggak akan percaya diri, merasa dirinya bodoh. Satu kali anak itu akan menentang, aku nggak goblok. Dua kali di ucapan, kamu goblok. Aku nggak goblok. Tapi kalau di ucapan terus-menerus, akhirnya, iya, iya, aku goblok. Dan pada waktu itu, menjadi keyakinan di atas dirinya, sulit untuk diobati, saudara. Sulit untuk diobati. Jadi hati-hati dengan kata-kata saudara, ya, pilihlah kata-kata yang membangun, saudara. Ya, untung-untung. Yang kedua, penderitaan. Amsal 27 ayat 9, dikatakan minyak dan wangi-wangian menyukakan hati, tapi penderitaan merobek jiwa, saudara. Ada satu anak yang karena tekanan ekonomi disuruh kerja dari kecil, saudara, oleh orang tuanya untuk mendukung perekonomian keluarga. Sebetulnya, anak-anak itu membutuhkan untuk waktu untuk bermain. Tapi waktu bermainnya itu hilang karena dia harus kerja. Situasi itu bisa seperti itu di dunia ini, ya. Dan saya pikir itu yang membuat orang tough itu begitu, saudara. Dari kecil harus kerja. Waduh, itu. Ternyata, saudara, setiap stages, setiap umur itu ada, ada, ya gimana ya, ada tanggung jawab yang mereka harus pikul, saudara. Tidak bisa tanggung jawab itu terlalu besar, ya. Di dunia ini juga menentang anak-anak dipekerjakan itu. Kasian anak-anak itu. Saya menjumpai ada seorang yang dari kecilnya itu, karena tekanan ekonomi, dia harus bekerja keras. Sehingga dia mengingat anak-anaknya. Dia, dia akhirnya waktu bermain tidak ada. Dan saya tidak tahu apa yang harus saya lakukan pada waktu itu, karena setiap kali dia cerita tentang going back to his childhood, dia nangis. Dia nangis. Tapi itu tidak bisa kembali lagi, dia tidak bisa mengulangi lagi. Dia mengingat his childhood. Dia lihat teman-temannya bermain, dia lihat teman-temannya pergi sana, pergi sini, tapi dia harus bekerja. Dengan berat. Setiap kali, setiap kali ketemu pada waktu itu, minta didoakan, nangis, nangis. Dan saya biarkan dia menangis beberapa saat itu. Betapa beratnya kehidupan ini. Itu, itu yang. Jadi, membebani, kita itu bisa merobek jiwa. Penderitaan itu. Ketidakadilan. Hati kita bisa terluka karena ketidakadilan. dikatakan kejadian 37, ayat yang kelima, dikatakan pada suatu kali, bermimpilah Yusuf, lalu mimpinya itu diceritakan kepada saudara-saudaranya, sebab itulah mereka lebih benci lagi kepadanya. Kalau kita baca agak banyak lagi ayat-ayatnya, dikatakan mereka benci kepada Yusuf. Karena mereka merasa perlakuan Yaakub kepada Yusuf tidak adil. Terus kemudian mereka makin benci. Ada kata benci, makin benci, dan ini kali ini lebih benci lagi. Dan itu menyakitkan hati saudara-saudara Yusuf sampai akhirnya Yusuf dijual sebagai budak oleh saudara-saudaranya. Tidak terjadi begitu. Kita pikir itu mungkin saudara-saudaranya jahat menjual Yusuf. Tapi mungkin kata-katanya Yusuf pada waktu itu sebagai anak yang dimanjakan oleh Yaakub itu menyakitkan hati saudara-saudaranya. Ketidakadilan. Saudara, jangan membandingkan anak saudara. Anak itu bisa sakit hati kalau dibanding-bandingkan. Yang saudara mengasih anak yang cantik tapi anak yang kurang cantik tidak saudara perhatikan kamu kok tidak seperti itu. Ya, saudara-saudara. Saudara, ini cerita anak saya yang kedua Karina jangan diceritakan ya Karolina. Mana Karolina? Karena dia temannya Karolina. Anak saya yang Karina tanya sama saya gini, Pak, kalau Papa harus menilai wajah saya kasih angka berapa? Susah kan saudara? Ya, saya katakan tujuh. Dia tanya lagi, Pak, kalau koko, wajahnya koko kasih angka berapa? Ini sulit pertanyaannya. Kamu jawaban jujur atau? Ya, jujur loh, Papa harus jujur sama anak itu. Ya, wajahnya koko delapan. marah dia. Koko delapan, aku tujuh. Papa ini gak enak loh jawabannya, Pak, menyakitkan hati. Sebentar, sebentar Karolina. Orang itu tidak tergantung wajahnya. Tapi kalau sikapmu manis, angka tujuh bisa jadi angka delapan. Tapi orang yang wajahnya cantik, angkanya sembilan, kalau sikapnya jelek, bisa jadi enam. Sembilannya kebalik, jadi enam. Tergantung semuanya, attitude kita, tergantung tutur kata kita, behavior kita, semuanya, tergantung itu. Tapi tujuh, Pak, kalah sama koko. Saya merasa, ini salah atau benar ya? Dia merasa tidak adil, it's not fair. Ini misalnya ini kan, ya anaknya papa, koko ya anaknya papa, kok aku jalan tujuh, koko delapan. Wajah tidak menentukan. hati yang menentukan. Tuhan tahu hatimu. Kadang-kadang kalau wajahnya cantik, tambah susah hidupmu. Sudah, ya kan? Sulit milih pacarnya, betul nggak? Ya itu. Hal kecil saja, bisa menimbulkan, sampai sekarang, dia masih ingat. Sampai sekarang. Sampai saya mengatakan, iya nggak apa-apa, tapi pada waktu kamu menikah, Nen, terus terang, wajahmu sembilan setengah. Cantik sekali. Sampai papa kaget. Masa sih, Pak? Masa sih, Pak? Gitu, Sudah. Tapi, itu yang cuman, itu, saya tidak menyakiti dia kok. Betul nggak, Sudah? Saya nggak menyakiti dia, Sudah. I just want her to realize the real condition, the reality, itu. Dan saya ingin ngomong, tidak cantik itu tidak apa-apa, asal sikap kita cantik, Sudah. Kecantikan itu ya bisa dibuat, Sudah. Ya, jadi itu, ya. Dan, begitu, Sudah. Itu sudah dia ingat sampai bertahun-tahun. Gitu. Sampai selalu, kalau, Pak, kalau rambutku dikini kan gimana, Pak? Gitu. Langsung itu. Angkanya berapa? Dia masih gitu, guyonan, tapi, ya, dia ingat. Ya, hati-hati dengan ketidakadilan yang kita, mungkin tidak sengaja. Yang keempat, musibah. Tetapi Ayub menjawab, sekarang ini keluh kesahku menjadi pemberontakan. Tangannya menekan aku, sehingga aku mengadu. Ayub hasil yang kedua dikait satu dan dua, Sudah. Pedih. Karena waktu itu, Ayub mengalami musibah, yaitu sakit di kulitnya. Karena saya, Kevin, pernah mengatakan, Pak, mungkin penyakit kulitnya Ayub itu eksima, Sudah. Karena dia pun pernah pernah kena eksima, Sudah. Dan ada musibah, Sudah. Dan, Sudara, hidup di dunia ini, ini bukan hidup di dunia yang sempurna. anything can happen, Sudah. Kecelakaan, orang tua bisa meninggal, anak bisa meninggal. Sudah, beberapa hari yang lalu, saya ditelepon, ada seorang pendeta yang, apa, doa sama-sama kita semuanya, rajin berdoa untuk kota Surabaya, Sudah. Pendeta, Sudah. Tiga hari yang lalu, saya diberitahu, anaknya meninggal, umur 14 tahun. Betapa susahnya dia. Saya tanya, lu sakit apa? Sakit diabetes. Akhirnya mendapat komplikasi di mana-mana, Sudah. Dan akhirnya dia meninggal. Sudah, seperti kayak musibah itu, itu membuat orang itu bisa hurt, bitter, dan lain sebagainya. Dan kalau itu dibiarkan, luka batin itu dapat memengaruhi tubuh kita. Masmur 31, ayat 9-10 dikatakan, kasihanilah aku, ya Tuhan, sebab aku merasa sesak, karena sakit hati, mengidaplah mataku, meranalah jiwa dan tubuhku. Sampai ke pengaruhnya, sampai ke tubuh. Sebab hidupku habis dalam duka, dan tahun-tahun umurku dalam keluh kesah, kekuatanku merosot, karena sengsaraku, dan tulang-tulangku menjadi lemah. Kalau orang dalam kondisi begini, bagaimana dia bisa melayani dengan baik? Bagaimana orang itu bisa bekerja dengan baik, kalau yang terus disimpan itu hurt terus, kepahitan terus. Mari kita waspada terhadap hal ini. Langsung saja saudara, langkah-langkah menuju pemulihan. Yang pertama, yaitu terbuka di hadapan Tuhan, karena dia itu mengerti, ada ayat yang luar biasa bagusnya saudara, yang terambil dari Masmur fasal yang ke-10 ayat 14, dikatakan begini, engkau memang melihatnya, sebab engkau lah yang melihat kesusahan dan sakit hati. Supaya engkau mengambilnya ke dalam tanganmu sendiri, kepadamu lah orang lemah menyerahkan diri, atau anak yatim, engkau menjadi penolong. Saudara, it is okay to be open with God. Banyak orang tidak mau terbuka dengan Tuhan, karena sepertinya kelihatan lemah. Tidak saudara. Tell God where it hurts. Kebetakan kepada Tuhan di mana, sakitnya itu di sini. Sakit. Sakit, kalau sakit. Tell God where it hurts. Saudara, dokter tidak bisa mengobati saudara, kalau saudara tidak cerita dengan open, di mana sakitnya, dan bagaimana kejadiannya kok bisa begitu. Tuhan bisa sembuhkan sih, mujijat. Tapi Tuhan itu tidak membuat kita jadi robot. Kita ini anaknya. Dia ingin anaknya itu curhat sama Tuhan. Tell God where it hurts. Dan di sini terbukalah kepada Tuhan. Belajar terbuka sama Tuhan. Dan Tuhan akan mengobati hati yang luka. Tidak ada orang yang bisa mengobati hati yang luka, kecuali Tuhan. Yang kedua, belajar mengampuni. Efesios pasal yang keempat, ayat yang kedua, 32. Dikatakan tetapi, hendaklah kamu ramah, seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra, dan saling mengampuni. Sebagaimana Allah, di dalam Kristus, telah mengampuni kamu. Saudara, kalau secara manusia, untuk mengampuni itu, seakan-akan kita tidak mungkin bisa mengampuni. Karena kadang-kadang orang menyakiti kita itu, sungguh-sungguh, wah, sangat dalam. Itulah sebabnya kita harus lihat kepada salib Kristus. Kalau kita lihat salib dosa kita yang banyak sudah diampuni oleh Kristus, biarlah kita belajar, itu kita mendapat kekuatan untuk bisa mengampuni orang lain. Hati-hati kalau kita diberkati oleh Tuhan, dan kita belum mengampuni orang lain. Kita bisa menyalahgunakan berkat Tuhan itu untuk hal-hal yang lain. Satu kali, saya lihat anaknya staff, ini kan kejadian sehari-hari di gereja, anaknya staff. Dibelikan sama bapaknya, itu, steak golf plastik, steak golf plastik. Jadi, dia gini-gini. Saya lihat, wih, dari kecil, masih kecil. Wah, dia cari golf ya, sama bapaknya. Saya lihat di depan mata kepala saya sendiri, ada anak lain yang lebih gede, merampas steak golf plastiknya itu. Wah, dia marah sekali, dia furious. Karena dia sudah tidak bisa latihan lagi. Terus, kemudian, saya lihat itu, apa yang harus saya lakukan? Kembalikan. Betul nggak? Kan nasihatnya harus kembalikan, bukan miliknya, kok dirampas gitu. Kembalikan, kembalikan. Dan mungkin takut sama saya, dan akhirnya dikembalikan. Dikembalikan. Kenapa ada waktu dikembalikan, kira-kira, menurut saya ada apa yang terjadi? Kan dikembalikan, steak golf yang plastik. Terus diginikan, sama anak yang ngambil. Dipukulkan kepada anak yang ngambil. Sudah dapat, sudah kembali, yang hilang sudah kembali, sudah dikembalikan. Kalau nggak ada pengampunan, dia bisa gunakan itu, untuk mengukul orang. Kita ketawa. Tapi itulah manusia, betul nggak? Kalau kita sakit hati, dan belum pernah mengampuni, dan pada waktu itu, kita diberkati sama Tuhan, atau pada waktu itu, kita diangkat posisi kita, oleh Tuhan, yang kita ingat, adalah orang-orang yang menyakiti kita. Awas. Bisa gitu sudah. Hati-hati. Tuhan mau, mau memberkati kita. Tuhan mau, mengangkat posisi kita. Tapi, saudara, bahaya. Ada seorang yang bernama Victor Hugo, mengatakan, prosperity, mix monster. Berkat Tuhan, yang sangat melimpah, itu bisa membuat kita, jadi monster, kalau kita itu, nggak belajar mengampuni orang lain. Ada banyak yang menyakiti kita, namanya hidup di dunia, pasti kita disakiti. Kita digosipkan, kita diomongin yang kurang baik, satu dengan yang lain. Ya, kalau mau jadi pendeta, pertama kali, harus belajar untuk tabah, dengan segala macam gosip. Betul nggak? Pendeta gemuk, nggak tahan nafsu. Pendeta kurus, kurang berkat. salah terus, pokoknya pendeta itu. Ya kan? Ya, kasihanlah pendeta itu. Itu. Nah, itu sudah tutup, telinga saja. Nah, belajar mengampuni. Pada waktu Tuhan Yusdi salib, pertama kali yang dikatakan, Tuhan ampuni mereka, karena mereka tidak tahu, apa yang mereka lakukan. Ada Bapak Tuhan yang bagus sekali, mengatakan, why we forgive? Sometimes ya, kita mengampuni, we forgive, not because they deserve forgiveness, but we deserve peace. Bagus nggak? Kita mengampuni itu, bukan karena mereka layak untuk diampuni saja. Kadang-kadang, karena apa? Karena orang itu terlalu menyakitkan. Bukan karena orang itu layak untuk diampuni, mungkin, mungkin nggak layak untuk, tapi kita layak untuk mendapatkan, damai sejahtera itu kembali dalam hati kita. Jangan sampai kita kehilangan, damai yang sejahtera, itu yang Tuhan berikan, karena kematiannya di kayu selu, yang damai yang begitu mahal, yang katanya dunia tidak bisa berikan kepada kita itu, dan hilang, gara-gara apa? Orang lain ngomong kita ini, yang nggak benar. We forgive, not because they deserve forgiveness, but sometimes we deserve peace. Itu kata-kata yang bagus sekali. Yang ketiga, melakukan kehendak Tuhan. ini pengalaman, saudara ya. Kalau kita disakiti orang, atau ada kejadian yang menyakiti kita, saudara, mengampuni is mengampuni. Kita lupa, but if we don't do anything, akhirnya apa, saudara? Kita ingat lagi, dan kita sakit hati lagi. Betul nggak, saudara? Sakit hati lagi, saudara. Lupakan gajah dalam, lupakan gajah. Pertama kali yang masuk dalam benak kita apa? Gajah. Lupakan, 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 saudara. Bagaimana kita bisa lepas daripada semua kepahitan yang ada dalam hati kita, mengampuni is one thing. Ya, mengampuni, ya, saudara. Tetapi yang kedua, kita harus move on. Kita harus terus meneruskan kehidupan ini. Banyak orang akhirnya, karena misalkan disakiti, saudara. Disakiti, dan kemudian sakit hati, tinggal dalam sakit hati itu, akhirnya mereka akhirnya menyalahkan orang yang menyakiti, membuat, karena hidupku tidak enak begini, hidupku hancur begini, karena dia yang menghancurkan aku. Yang disalahkan terus, yang menyakiti terus. Karena apa? Mereka tidak mau move on, saudara. Orang-orang yang berhasil dalam hidupnya, saya lihat orang-orang yang berhasil, itu banyak disakiti. Banyak disakiti, saudara. Saudara mau berhasil dalam hidup saudara? Siapa yang mau berhasil, saudara-saudara? Banyak kan, saudara? Saudara akan banyak disakiti. Haleluya, wah pendeta ini sesat. Sungguh, saudara. Semakin, saudara, tinggi posisi saudara, anginnya tambah kenceng, saudara. Gossipnya juga tambah kenceng, saudara. Hal yang orang yang ngerasain, saudara, lebih kenceng lagi, saudara. Saudara mau jadi presiden, presiden ditembak lagi, saudara. Ya, ya nggak seneng, lebih banyak, saudara. Dibuat karikaturnya, dibuat lulucon-lulucon, saudara. Saudara, itulah harga, sebuah keberhasilan. Tetapi, belajar untuk move on. Move on, saudara. Pengalaman saya, bukan berarti pendeta nggak pernah disakiti. Pendeta juga disakiti, sering disakiti, saudara. Tapi harus move on, saudara. gosip, kritikan, itu kita pakai untuk mengoreksi diri kita sendiri, tapi kita harus move on. Yang paling penting, kita harus tahu kehendak Tuhan dan melakukan. Dengan melakukan kehendak Tuhan, hati kita dipenuhi dengan damai sejahtera. Dan damai itu yang menyembuhkan sakit hati kita. Amin, saudara. Saya nggak mau tinggal dalam sakit hati saya. Bentar, saudara. Saya nggak mau tinggal dalam sakit hati saya. I want to feel, I want to experience the peace of God. Aku ingin damai sejahtera Tuhan. Aku ingin sukacitanya dari Tuhan. Aku ingin melakukan kehendak Tuhan dan biarlah aku bersukacita. Pada waktu Tuhan membuat ada tanda keberhasilan dari pelayanan saya, itu pun nama Tuhan dipermuliakan, saya pun bersukacita. I have to move on. Saya pernah dikhianati sama orang. Betul sendiri dikhianati. Orang yang saya dukung, orang yang saya support, bisa mengkhianati saya. Tapi, ya so what? Tapi, I have to move on with God. Aku harus terus berjalan bersama Tuhan. I deserve peace. Itu yang... Yang keempat, mengucap syukur senantiasa. Aku mengucap syukur kepada Allah yang kulayani dengan hati nurani yang murni seperti yang dilakukan oleh nenek moyangku. Dua Timotius 1, ayat yang ketiga. Jadi, saudara, kita tahu sekarang, saudara, ya. Langkah-langkah menuju pemulihan itu ada empat yang kita bahas. Tell God where it hurts. Beritahu kepada Tuhan di mana, yang sakit itu di mana. Apa yang sakit, saudara. Ya. Belajar untuk mengampuni. Kita harus lihat salib Kristus. Kita tidak mampu. Lihatlah salib Kristus di mana Tuhan mengampuni dosa kita yang banyak. Dan kita belajar untuk mengampuni orang lain. Melakukan kehendak Tuhan. Sekarang tadi lihat salib. Tapi tidak cukup lihat salib. Kita lihat tentang kehendak Tuhan. Dengan melakukan kehendak Tuhan, Tuhan memberikan damai sejahtera. Tuhan memberikan satu achievement tertentu. Dan Tuhan melihat ada satu kesuksesan dan lain sebagainya. Saudara, kalau disakiti Tuhan, jangan hidup berhenti, saudara. Mandek dan hidup dalam kesakitan hati saudara. Belajar do something. Apa yang Tuhan ingin lakukan, gitu. Turuti apa yang Tuhan mau dalam kehidupan saudara. Saya, istri saya pernah bercerita, ada seorang, saya lupa namanya, seingat saya ada Mr. Wallace, gitu. Dikeluarkan dari pekerjaannya. Dikeluarkan dari pekerjaannya. Ya tentunya sakit hati dong, dikeluarkan dari pekerjaannya. Dia belajar, saudara. Untuk apa, saudara. Membeli satu tempat, jadi motel kecil-kecilan, saudara. Singkat cerita, dialah orang yang memulai hotel, holiday inn. Itu dia holiday inn. Mr. Wallace. Sehingga saya Mr. Wallace, gitu. Jadi, musibah, itu bisa berubah, kalau kita keep on moving on, with the will of God. Amen, saudara. Lakukan kehendak Tuhan. Ya. Dan biar Tuhan, menciptakan satu memberikan keindahan dalam kehidupan kita. Dan mengucap syukur nasa nantiasa. Kita akan lepas, daripada sakit hati, dan biarlah hidup kita merdeka, menjadi the happiest man on earth. Katanya orang Kristen, karena ada orang mengatakan, seorang hamba Tuhan, bernama Lauren Cunningham, pendiri Youth with a Mission, mengatakan seharusnya, orang Kristen, itu menjadi the happiest man on earth. Orang yang paling bahagia di dunia ini. God bless you all. Amin. God bless you all. God bless you all. God bless you all. God bless you all. Terima kasih.